Lagi informasi lain, pemerintah harus membuat silabus nilai-nilai Pancasila yang dikemas berdasarkan demografi masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila di era digital. Langkah ini sebagai cara untuk memupuk kembali ideologi Pancasila yang tergurus oleh digitalisasi. Peran Pancasila dalam pesatnya teknologi saat ini kerap terabaikan, padahal Pancasila dapat membangun karakter positif dalam berperilaku di era digital, khususnya bersosial media. Pengamat politik Karyo Nobyubowo menilai pemerintah dalam hal ini, badan pembinaan ideologi Pancasila, BPIP, harus membuat silabus yang sesuai dengan karakter masyarakat, mulai dari kalangan milenial hingga menyentuh masyarakat berpendidikan rendah. BPIP dapat menggunakan instrumen riset untuk menggali persepsi masyarakat dalam memahami pentingnya ideologi Pancasila di era digital. Bicara Pancasila di depan kalangan milenial, di kalangan milenial itu tidak tepat kalau terlalu filosofis, menjejali dengan teori-teori yang berat-berat. Oleh karena itu narasinya harus dikemas sedemikian rupa, sesuai dengan bahasa kalangan milenial. Masyarakat awam jarang baca, literasinya minim gitu, ya nggak bisa. Oleh karena itu saya kira perlu disederhanakan bahasanya. Kalimat-kalimatnya, diksinya, narasinya, kontennya itu. Yang penting adalah pesannya sampai. Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Saidu Rahman mengklaim, pemerintah memiliki dua arus utama untuk kembali memupuk ideologi Pancasila, mulai dari sektor pendidikan hingga peran penting badan pembinaan ideologi Pancasila. Nah itu maka kita berharap pengarus utamaan ini melalui dua jalur. Ada struktur dan ada kultur. Kalau kultur kita inilah, media, kampus, pendidikan. Tetapi harus dikawal secara struktur. Kita berharap BPIP. Karena itu RUU BPIP itu bagi kami menjadi sesuatu yang bagian penting dari upaya pengarus utamaan. Nah kalau sudah ada BPIP, lalu kita secara kultur, maka menurut saya kita sudah on the track. Kita sudah bisa memastikan bahwa Pancasila itu akan tersosialisasi secara baik dan benar. Tingginya nilai toleransi dalam bersikap menjadi salah satu indikator keberhasilan menggaungkan ideologi Pancasila di era digital. Namun, hal ini harus selaras dengan kebijakan pemerintah yang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.